Kasus KDRT yang melibatkan pasangan suami-istri yang jadi tersangka di Depok, Jawa Barat mencinta perhatian publik saat ini terus berlanjut. Pihak kuasa hukum tersangka suami mengajukan restoratif justice. Pihak suami yang baru selesai menjalani operasi karena kekerasan yang dialami dari istri saat ini harus berserahat dari aktivitasnya. Melalui kuasa hukumnya, Eka Sumanja menjelaskan bahwa pihaknya saat ini sudah mengajukan restoratif justice atau upaya damai dengan tersangka yang merupakan istrinya sendiri. Restoratif justice dilakukan sesuai dengan petunjuk dari Pol dan Metro Jaya yang ingin mendamaikan keduanya. Sebelumnya pasangan suami-istri di Depok saling lapor ke pihak berwajib terkait dengan kasus KDRT berdasarkan penyelidikan Polres Metro Depok lantas menetapkan keduanya sebagai tersangka. Saat ini kasus KDRT yang viral di Depok diambil alih oleh Pol dan Metro Jaya karena menyita perhatian publik. Kita ajukan permohonan RJ restoratif justice kepada pihak Pol dan Metro Jaya. Dari klien kami sangat berharap proses mediasi yang dipasilitasi oleh Kapolda mudah-mudahan atau semoga bisa menyelesaikan persoalan yang selama ini terjadi di antara keduanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.